Oke pak kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial mungkin tutorial mungkin juga enggak, mungkin berguna mungkin juga enggak gitu ya dan intinya di video kali ini saya ingin memberikan tutorial bagaimana cara membatasi performa pada laptop gitu ya cuman kalau komputer kalian enggak tahu gitu ya dan mungkin kalau kalian yang punya anak juga mungkin yang nonton gitu ya nih jadi kalian enggak mau anak kalian main game nih misalnya jadi kalian bisa batasi untuk anak kalian biar enggak main game gitu kan karena kalau mungkin pakai cara ini semua aplikasinya kayaknya enggak akan berjalan dengan lancar gitu ya dan mungkin aplikasi kerja mungkin masih bisa sih ya kayak Word atau mungkin Excel dan kalau PowerPoint kayaknya enggak tahu ya dan langsung saja disini kita ke caranya gitu ya kalian cukup ke lambang baterai disini nih ya jadi kalian bisa abaikan aja yang 255% available ini kalian cukup keli kanan disini dan kalian cukup ke power option ya nah untuk di power option ini kalian bisa cari gitu ya kalian pakai yang mana nih yang ada buletan hitam biasanya yang dipakainya nih kalian cukup change plan settings dan kalian cukup ke change advanced power settings ya dan nggak tahu sih untuk Windows 7 atau mungkin ya kayaknya Windows 8 atau 8.1 kayaknya masih sama kayak gini karena disini saya menggunakan Windows 10 ya dan disini kalian cukup ke processor power management kalian cukup klik tambah ya kan misalnya nih kita klik tambah dan kalian bisa cari yang disini ada maximum processor state gitu kan kalian cukup tambah juga dan on baterainya kalian cukup ganti ke misalnya ke angka yang kalian mau dan kalau misalnya laptopnya ini contohnya kan karena saya sambil di charge gitu kan karena saya nggak tahu nih baterainya aja nggak ada gitu kan nah jadi saya nggak tahu ini performanya itu bakal jadi speednya itu berapa nih speed dari processornya gitu kan saat saya misalnya merubah ke misalnya ke 20% misalnya atau mungkin ke 5% deh gitu ya kita akan klik apply dan nanti akan turun speednya ke 0,8 gitu ya mungkin ini batasnya tuh di 1 GHz gitu ya karena sedang saya pakai juga jadi turun gitu ya sekitar 0,12 GHz gitu ya dan mungkin disini saya akan pakai 1% misalnya nih ya apply dan ya nggak berubah gitu ya jadi mungkin ini adalah angka terkecilnya ya jadi mungkin semakin banyak kalian misalnya pakai aplikasi kayak Word gitu ya mungkin disini saya akan coba Word dan ini udah agak-agak nge-lag juga cuman nggak tahu juga sih karena saya sambil record juga dan ya masih lumayan sih masih lumayan kenceng ya masih lumayan lah masih lumayan untuk bisa ngetik masih bisa cuman karena saya menggunakan SSD juga sih cuman kalau kalian misalnya laptopnya udah nge-lag dan kalian pakai cara ini mungkin bisa tambah nge-lag gitu ya atau mungkin nggak bisa sama sekali dan don't save saja dan untuk mungkin untuk menjaga anak kalian biar nggak main game misalnya tapi sebenarnya sih kalau laptop dipakai main game nggak ada nggak punya sih nggak akan bikin rusak juga gitu kecuali mungkin dipakainya ini udah parah banget gitu ya mungkin ya dan kalian bisa setelah kalian tahu misalnya nih contohnya kayak saya kan 1% ini bakal 0,8 gitu kan kalian cukup ganti aja yang maksimum processor state-nya ini dari on battery yang 20% atau mungkin 100% 80% dan sebagainya kalian cukup ganti ke misalnya 5 atau mungkin ya bebas ya ke angka yang kalian mau tapi walaupun misalnya disini 20% atau 5% ya nanti bakal ke 0,8 atau mungkin 1 GHz gitu ya jadi itu adalah batas tak kecilnya mungkin kalian bisa isi 1 mungkin dan kalian klik apply dan kalian bisa mencoba untuk ini kasih nih gitu ya nih dengan bangga gitu dikasih nih laptopnya gitu kan dikasih pinjem gitu kasih pinjem main eh pas dipakai ini cuma 0,8 gitu kan speednya dan ini bisa menghemat baterai juga sih ya dan jadi kalau misalnya kalian cuma pakai word doang ini bisa jadi lebih lama mungkin ya untuk baterainya gitu mungkin dari yang asalnya setengah jam dari setengah jam itu bisa jadi sejam setengah atau mungkin dua jam saya juga belum coba sih ya karena saya tidak menggunakan baterai di laptop saya males gitu ya dan ya kayaknya cukup segitu doang sih ya untuk videonya semoga aja kalian ngerti juga sih semoga aja semoga aja yang ngerti ya ini ini intinya cuman kayak cuman ngebatasin speednya doang gitu jadi ini speednya dikecilin gitu ya dan ya cukup segitu doang untuk videonya thanks for watching bye bye sub indo by broth3rmax